Buat kalian yang membaca manga Jujutsu Kaisen pasti tau don dengan sosok Kenjaku Ia merupakan roh terkutuk yang berbentuk otak Meskipun ia merupakan roh terkutuk berbentuk otak dan terlihat begitu lemah Meskipun begitu sebenarnya Kenjaku ini begitu pintar Dan juga licik Berbicara soal roh terkutuk tersebut Kali ini kita akan membahas tubuh yang pernah dipakai Kenjaku di Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen adalah serial manga Jepang karya Gage Akutami Komik ini sudah terbit melalui majalah Weekly Shonen Jump sejak Maret tahun 2018 Adaptasi anime season pertamanya tayang pada Oktober tahun 2020 Dan season keduanya tayang pada Juli tahun 2023 Kira-kira tubuh siapa saja sih yang pernah dipakai oleh Kenjaku Buat kalian yang ingin tahu bisa cek pembahasannya di video berikut ini Sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Tubuh pertama yang pernah dipakai oleh Kenjaku yaitu penyihir misterius Jadi penyihir yang tubuhnya pertama kali digunakan oleh Kenjaku namanya belum terungkap sama sekali Namun tubuh penyihir tersebut sudah digunakan Kenjaku jauh sebelum memakai tubuh Noritoshi Namun Kenjaku juga memakai tubuh penyihir misterius tersebut membuat kesepakatan dengan para penyihir kuno Dan salah satu penyihir yang pernah membuat kesepakatan dengan Kenjaku pada saat itu yaitu Hajime Kasimo Terima kasih telah menonton Tubuh yang dipakai Kenjaku selanjutnya adalah Kamu Noritoshi Nah dari namanya saja kita sudah bisa menebak kalau karakter yang satu ini berasal dari klan Kamu Namun bedanya Noritoshi yang ini berbeda dengan Noritoshi yang sekolah di Jutsu Koyikyoto Diceritakan kalau Noritoshi ini merupakan penyihir yang kejam Tubuhnya kemudian dijadikan inang oleh Kenjaku Dan selama Kenjaku memakai tubuh Noritoshi ini Ia melakukan berbagai macam percobaan sebagai sampai bisa menciptakan janin terkutuk Terima kasih telah menonton Tubuh yang dipakai Kenjaku berikutnya adalah Itadori Kaori Dari namanya saja kalian pasti bisa menebak kalau karakter ini merupakan ibu Itadori Yuji Jadi setelah memakai tubuh Kamu Noritoshi Kenjaku menjadi tubuh ibu Yuji sebagai inangnya Masih belum jelas kenapa Kenjaku menjadikan Kaori sebagai inangnya Namun banyak-banyak fans berpendapat kalau Kaori seorang penyihir Karena sebelum-sebelumnya Kenjaku memakai tubuh penyihir Ketika memakai tubuh Kaori Kenjaku melahirkan Itadori Yuji Terima kasih telah menonton Kemudian ada Geto Suguru Seperti yang kita tahu Geto merupakan sahabat Gojo sekaligus salah satu penyihir tingkat spesial Menurut ceritanya dulu Geto itu orang yang baik Tapi pendiriannya Goya setelah mengalami berbagai macam hal Geto pun menjadi seorang penjahat yang ingin menghabisi semua manusia non penyihir Namun rencananya gagal dan ia mati setelah melawan Yuta Mayat Geto langsung dijadikan inang oleh Kenjaku Terima kasih telah menonton Demikianlah daftar tubuh yang pernah dipakai Kenjaku di Jujutsu Kaisen Setelah melihat video ini Dan melihat daftarnya Menurut kalian sosok Kenjaku ini bagaimana Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Galah Senggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!